Intro Perasaan Veronika Tan saat Ahok BTP gelar tujuh bulanan dengan puput Nastiti Devi. Jarang berbicara soal kehidupan pribadinya. Veronika Tan diungkap oleh temannya saat Ahok BTP menggelar acara tujuh bulanan puput Nastiti Devi. Selain selalu dikaitkan dengan Veronika Tan, rupanya apa yang dilakukan Ahok dengan puput Nastiti Devi mendapat respons dari sang anak. Setelah posting foto pernikahan, Basuki Cahaja Purnama, BTP alias Ahok membuat heboh dengan foto tujuh bulanan puput Nastiti Devi, mantan Aju dan Veronika Tan. Sahabat Veronika Tan, Wanda Ponika pun angkat bicara. Dia memberi ucapan selamat pada Ahok BTP dan mantan istrinya, yang kini sama-sama menempuh hidup barunya masing-masing. Ahok dan Veronika, selamat menempuh hidup baru. Melihat foto nikah Pak Ahok, aku salah fokus. Memang cinta itu hak semua orang. Pak Ahok sudah memilih jalan hidupnya, tutur Wanda di Instagram pribadinya at Wanda Ponika. Terlihat di video pre-weddingnya, unyu-unyu banget. Dan ala-ala pengantin saat berjalan memasuki ballroom di acara nujuh bulanan, tuturnya. Kini Ahok BTP dan Veronika Tan sudah memilih jalan hidupnya masing-masing. Mereka bisa hidup bahagia dengan caranya sendiri. Menurutnya, Ahok BTP terlihat awet muda, seperti lelaki 20 tahunan. Wajahnya tampak berseri-seri berada di samping puput Nastiti Devi. Bahkan, dia terlihat lebih rileks daripada saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Kalian yang cuma Ahoker harus move on. Wong Bu Fero aja udah move on. Tambah cantik malahan. Kompak sama Natania. Seru-seruan sama Sean dan gemas-gemasan sama Daud. Mereka sudah memilih jalan hidupnya masing-masing, ucap Wanda mengomentari foto Ahok BTP. Wanda juga membongkar keseharian Veronika Tan setelah cerai dari Ahok BTP. Rupanya Veronika Tan tetap melanjutkan berkarya untuk masyarakat DKI Jakarta, walau tanpa emil-embil istri gubernur. Kini Veronika Tan sibuk mengurus museum dan anak-anak rumah susun, rusun. Awal November, Veronika Tan punya hajatan besar, yakni menggelar sebuah operat yang dimainkan oleh 200 anak rusun. Sambil mengangkat kembali lagu anak-anak era ibu Sud, dia, Veronika Tan Red terlihat bahagia. Dulu aku mengira dia jutek. Ternyata Bu Fero lucu dan seru ngobrolnya. Sering lugu dan bikin ketawa. Dan yang mengagumkan, tak pernah sekalipun dia menjelekkan mantan suaminya, ungkap Wanda. Wanda juga berpesan kepada Veronika Tan agar tetap berkepribadian kalem dan sederhana. Tetap bersahaja, cantik luar dan dalam. Tetaplah sederhana. Wong ibu sudah cantik. Apalagi ditambah kecerdasan dan banyak bakat. Nikmati hidup bersama anak-anak, teman-teman, serta masyarakat yang masih menyayangimu. Tutup Wanda. Wanda Ponika. Titik. Tagar nyinyiran Wanda. Tagar Wanda Full Woman. Tagar ibu Veronika Tan. Tagar ibu alkohol. Tagar ibu dalam dobro. Tagar ibu menik-teman. Tagar ibu winna pada bola pudnicas. Terima kasih.